atau persamaan dasarnya untuk memecahkan persoalannya lalu apa ini kelebihannya khususnya untuk metode yang saya gunakan FPP itu yang pertama disini tidak memerlukan mesh dan untuk interface perubahan fasanya ini bisa dapat ditangkap secara langsung dan juga ini bisa memproduksi suatu maksudnya bisa mensimulasikan suatu bentuk atau geometri tertentu ya dengan mudah karena disini kita menggunakan partikel numerik gitu ya walaupun memang untuk ukuran yang besar gitu ya kalau kita mensimbulasikan bentuk dimensi yang besar akan melibatkan banyak partikel numerik dan membutuhkan ini ya mungkin untuk banyak membutuhkan waktu yang banyak juga ya untuk ya diperlukan suatu superkomputer barangkali ya supaya bisa berjalan tepat gitu ya oke dan disini adalah ada ada beberapa simulasi berbasis partikel ya ada smooth partikel hydrodynamics ya dan ini diperkenalkan mula-mula untuk mensimulasikan masalah astrofisikal namun sekarang sudah banyak aplikasinya ya dan awalnya ini digunakan untuk untuk hanya bisa menyelesaikan aliran lida yang compressible gitu ya nah selanjutnya juga ada moving partikel semi-implicit MPS ya nah ini dibuat untuk menganalisis secara kental yang tidak dapat dimanfaatkan dimanfaatkan dengan permukaan lebas ya disini mungkin ada Pak Asril ya dan kalau tidak salah untuk yang SPS ini ada Pak Pak Supri ya Pak Supri jadi Pak Profesor Dokor Supri jadi nah untuk saya sendiri disini saya menggunakan winged volume partikel ya jadi merupakan diturunkan dari metode volume hingga ya dengan dengan asumsi bahwa setiap partikel menempati suatu volume tertentu nah topik selanjutnya disini saya akan bahas terkait dengan finite volume partikel ya ini metode finite volume partikel ya nah seperti tadi disampaikan bahwa setiap partikel itu menempati suatu volume tertentu ya disini ada kontrol volume ya untuk simulasi dua dimensi partikel numeriknya ini di di berbentuk suatu lingkaran ya dimana S nya ini adalah interaksi permukaan ya yaitu keliling lingkaran dan untuk volume nya sendiri dari luas lingkaran ini sedangkan untuk simulasi tiga dimensi ini bentuknya berupa bola ya jadi ini menggunakan volume bola dan luas permukaan bola ya berikut ini adalah ya jadi seperti apa sih sebenarnya untuk finite volume partikel metode ini ya kalau Anda bisa lihat ya disini salah satu simulasi secara Anda ya yang hasil pekerjaan bimbingan saya ya disini ya ada dua buah kulida ya yang berbeda masa jenis gitu ya dan satu mulai-mulai berbentuk belembung dan ini akan bergerak ke atas gitu ya karena masa jenisnya lebih ringan disini nah ini kalau kita amati misalnya untuk bagian yang lingkaran sini saja ya ini kan ada banyak partikel ya jadi ada banyak partikel nah ini bagaimana kita simulasikan pergelakan partikelnya nah ini disini kita menghitung ya interaksi untuk setiap partikel I dengan partikel di sekitar disini jadi disini ditentukan untuk sistem dua dimensi jarak cut off radiusnya cut off radius disini adalah area interaksi ya antara partikel I dengan partikel tetangganya jadi kalau selama partikel tetangganya itu berada di area cut off radius ini jari-jari cut off ini maka interaksinya itu akan diperhitungkan untuk mengupdate posisi dan kecepatan dari partikel I ini disini misalnya kita menghitung interaksi partikel I dengan partikel J ini jaraknya dan ini adalah interaksi permukaan interaksinya seperti itu ya ini persamaan ini diberikan oleh persamaan di samping ini ada fungsi kernel seperti itu oke selanjutnya bagaimana dengan persamaan dasarnya atau governing equation yang untuk mengeksikan persoalan ini disini ada persamaan navier stoke ya dan persamaan kontiuitas dan yang terakhir itu ada persamaan untuk simulasikan perpindahan panasnya ya nah ini ketiga persamaan ini di minute volume partikel ini diskretisasi menjadi seperti ini ya lalu ya nah ini hasil persamaan diskretisasinya ya ini saya gak bisa next dengan ini ya lalu nah ini kita masuk pada algoritma solusinya disini ya jadi algoritma solusinya disini menggunakan explicit implicit jadi maksudnya seperti apa jadi mula-mula kita masukkan input ya input geometrinya gitu ya dan lalu di tahap explicit ini kita mengestimasi berapa kecepatan dan posisi untuk setiap partikel ya disini kita tidak tidak dulu menghitung berapa tekanannya ya tapi dengan tebakan posisi dan kecepatannya itu nanti kita akan dapatkan ya posisinya ya posisi dan kecepatan yang baru lalu lalu nanti kita di tahap implicit lalu kita baru menghitung ya menghitung sebentar ini agak baru menghitung oke mungkin ya tekanannya ya dengan menggunakan persamaan tekanan posisi ya disini menggunakan metode KAP ya Combine Unified Procedure ya oke lalu setelah kita hitung berapa tekanannya nanti kecepatan dan posisi dari partikelnya itu akan diupdate ya dihitung ulang dengan mempertimbangkan tekanannya tersebut ya lalu nanti ini akan looping terus sampai waktu yang ditentukannya time stepnya selesai gitu ya seperti itu nah ini ini persamaan untuk di masing-masing step ya jadi tadi untuk eksplisit disini tidak ada perhitungannya tidak melibatkan nilai dari tekanan ya sedangkan disini jadi ini dari kecepatan dan posisi ya yang tebakan tadi dihitung berapa ya lalu nanti dihitung tekanannya lalu lalu diupdate posisi dan kecepatannya oke sekarang kita masuk pada pembahasan kondisi batas ya jadi kondisi batas dari simulasi menggunakan metode FIV ini yang pertama itu adalah batas tepi atau batas dinding ya jadi 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 untuk diperbatasan disini kita mem apa menambahkan memperkenalkan suatu partikel yang disebut sebagai dummy partikel ya kenapa ditambahkan dummy partikel jadi misalnya ini ya jadi sebenarnya ini dinding ya dan ini adalah kuidanya gitu ya partikel kuidanya dengan konsep yang tadi ya setiap partikel itu akan berinteraksi dengan partikel tetangganya dalam area cut off radius tadi ya nah untuk yang diperbatasan ini pasti tidak bisa ya memenuhi ya jumlah perhitungan densitasnya ya number density nya sehingga disini kita perkenalkan suatu dummy partikel untuk ya untuk memenuhi hal tersebut seperti itu ya selain itu juga ada batas permukaan bebas atau free surface ya nah disini kita menggunakan persamaan seperti ini dan nah pada metode ini kita ya kita modalkan viskositasnya ya dengan disini kita gunakan ya hasil kerjaan dari tim ya yang sebelumnya gitu ya itu pada tahun 2010 ya untuk modaleologinya dan juga efektif viskositas ini digunakan juga ya dari diangglai referensi dan juga kita memodalkan untuk tekanan permukaannya juga ya dalam persamaan seperti ini dan juga gaya apung ya buiansi model ya disini jadi persamaan ini ditambahkan pada kalau tadi di persamaan dasar ini di bagian sini ya jadi gaya eksternalnya ini tambahannya itu salah satunya adalah untuk buiansi modelnya ya oke disini ada satu parametrik parameter ini ya parameter ya yang yang ditentukan ya dan ini sudah divalidasi dengan suatu teori ya seperti itu dan ini adalah model untuk perpindahan panasnya oke model perpindahan panas dan masah ya dari persamaan ini persamaan dasar lalu nanti didiskritisasi ya jadi disini kalau kita jabarkan disini ada heat transfer kita menganalisis untuk heat transfer pada permukaan ketika terjadinya perubahan fasa dan juga heat transfer ketika yang disebabkan oleh perubahan fasanya tersendiri itu ya jadi ya ada dua disini ya ini untuk interface temperaturannya ya suhu di permukaannya ini kita kita amati ya untuk material misalnya kita punya dua buah partikel dengan jenis lida yang sama ya material yang sama itu perhitungan ya perubahan temperaturnya itu seperti apa untuk material yang berbeda itu seperti apa nah ini kita simulasikan gitu ya dan juga kita analisi kita hitung untuk ya hitung perpindahan panas untuk suhu ya suhu yang pada saat terjadi kestimbangan termal dan tidak ya ini untuk pada saat kondisi tidak tidak kestimbangan termal tidak non-equilibrium jadi tidak setimbang ya tidak setimbang termal itu seperti apa ya jadi ini misalnya disini ada dua buah partikel ya ya jadi bagaimana hit flow-nya dari partikel I ke partikel J-nya gitu ya ini dihitung dengan persamaan seperti ini ini untuk equilibrium transfernya ya dan yang ini ya tadi untuk model gaya kita kita menggunakan bonus 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 approximation ya dengan menggunakan correction term dari ya ini dari hasil pekerjaan si Rakawa ya tahun 2013 nah untuk perhitungan buiansi model ini ini dilakukan secara terpisah ya yang tadi ini jadi untuk bagian kirinya ini dihitung di bagian ekspresit keselangan untuk yang bagian di kanannya ini dihitung pada bagian ekspresit seperti itu oke selanjutnya adalah terkait dengan desain keselamatan reaktor ya jadi nah khusus yang akan dibahas disini ini merupakan ini sodium fast reaktor ya yang merupakan reaktor generasi keempat ya yang mana saat ini sedang digodok ya safety-nya keamanannya ya segala sesuatunya ya supaya nantinya siap digunakan secara kormesnya pada tahun mulai pada tahun 2030 ya jadi memang saat ini sudah sedang banyak sekali riset terkait dengan reaktor-reaktor generasi keempat ini ya salah satunya adalah sodium fast reaktor nah atau yang lebih spesifik lagi adalah japanis sodium fast reaktor ya nah ini gambaran dari sodium fast reaktor ini ya sodium fast reaktor saya langsung saja nah untuk ya seperti yang saya sampaikan bahwa untuk reaktor generasi keempat ini sedang banyak diteliti ya mulai dari safety-nya mulai dari desainnya gitu ya desain yang apa desain baru apa yang ditawarkan seperti itu ya nah untuk pembahasan kali ini ini berkaitan dengan desain keselamatannya jadi memang suatu reaktor itu didesain ya sudah dipertimbangkan dari ya defense in deep ya jadi maksudnya sudah dipertimbangkan kemungkinan-kemungkinan failure-nya gitu ya jadi misalnya untuk mulai dari level pertama gitu ya untuk mencegah pengoperasian yang abnormal gitu ya maka desainnya itu seperti apa untuk level kedua itu seperti apa level ketiga untuk mengontrol supaya ya tidak terjadinya kecelakaan ya itu seperti apa nah sampai disini ada level yang paling dalam lagi gitu ya nah untuk fokus kita ini adalah pada level keempat ya control of sphere plan condition jadi pada saat ya apa inti reaktor itu tidak bisa tercegahkan gitu ya untuk malam makanya yang kita perlu mengantisipasi supaya tidak terjadi kecelakaan yang lebih besar gitu ya jadi disini ada pencegahannya ini masih sama dengan yang tadi ya level 1 2 3 dan 4 jadi fokus kita ini di bagian yang mitigasi ya mitigasi desain extension condition ya itu untuk mengeliminasi power excursion jadi ya nah itu apa nah disini nah disini ada untuk mitigasi ya mitigasi suatu kerusakan inti ya salah satunya pada japanis sodium fast reactor itu adalah dengan memperkenalkan suatu konsep yang disebut dengan faidus ya faidus nah ini apa ini faidus konsep nah ini halnya seperti ini ya jadi pada saat permu ya ini inisiasi dari CDI co-destructive accident ya kecelakaan terfaktor ini kondisi awal gitu ya terjadi pada saat ini mulai meleleh gitu ya nah ini kalau supaya tidak terjadi lebih parah gitu ya maka maka disini diperkenalkan akan diusulkan suatu konsep yang disebut sebagai dengan faidus ya faidus faidus konsep yaitu dengan mendesain adanya suatu saluran dalam ya supaya nanti lelehan ya dari intinya tersebut ya itu bisa dengan segera dikeluarkan gitu ya sebelum terjadinya ini ya rekliterilisasi gitu ya jadi ini dikeluarkan lebih awal sehingga untuk menghindari fase transisi seperti ini seperti itu ya ini faidus itu field assembly interdict sector ya jadi disini memperkenalkan kalau misalnya tanpa ada faidus ini bisa terjadi bisa dari kondisi awal ya ini bisa berlanjut ke kondisi transisi ini namun dengan adanya konsep faidus ini diharapkan fase transisi ini tidak terjadi ya jadi seperti apa nah ini contohnya ya gambarannya jadi disini dengan menambahkan saluran saluran disini saluran perembuangan untuk molten fuel nya ini jadi diharapkan terjadinya kebocoran di awal ya untuk saluran dalam ini untuk mengeluarkan lelehan yang sangat panas ini jadi mungkin kalau kita lihat ya di dalam reaktornya seperti apa disini ada bioasambi seperti ini ya nah ini kalau nah di dalamnya ini ada saluran bisa terlihat ya jadi pada saat terbentuk suatu molten fuel ini akan dikeluarkan sehingga untuk memitigasi suatu fase transisi tadi oke ya ini nah yang tadi yang untuk konsep Paidus ini ya untuk melihat seberapa efektif desain konsep Paidus ini dilakukan suatu eksperimen ya suatu yang disebut dengan proyeknya bernama Eagle ya Eagle dan untuk tesnya itu ada beberapa rangkaian salah satunya itu adalah ID1 tes ini nah jadi proyek Eagle ID1 tes ini ini dilaksana dilakukan dikajahkan ya dengan menggunakan fasilitas IGR nah ini seperti apa jadi ID1 tes ini mensimulasikan ya prototipe dari konsep Paidus untuk memperjelas perilaku material inti cair dan untuk mengkonfirmasi bahwa konsekuensi dari core destructive accident ini dapat dikurangi dengan tepat ya nah gambarannya ini seperti ini ya oke sebenarnya ini terdiri dari 75 fuel 75 pin fuel assembly yang ya dengan ukuran 400 mm ya fasil dalam tinggi ya dalam ketinggian dan ini awalnya itu dipanaskan sekitar 570 sampai 670 kelvin dan ini pada beberapa titik dipasangkan termokapel ya dengan penyeloderan pada beberapa posisi dinding saluran untuk mengukur respons suhunya ini mungkin ini gambaran ya dari IGR tadi ya integrated grafit reaktor kalau nggak salah ya mungkin sikatannya nah dari yang ini dari eksperimen ini ini diperoleh data data ini ya data data temperatur di beberapa titik tadi ya di beberapa titik di dinding saluran dalam ini nah dari untuk mengikuti dari Eagle IGR one tes ini disini ada evaluasi ya dengan beberapa tools ya ada SASPOR E ya untuk menganalisis kejadian fase awal ada simetri disini juga digunakan untuk menganalisis CDA pada sodium fase reaktor ini merupakan simulasi dua dimensi multi komponen multi fase deskripsinya Euler dan interaksi thermal hidrolis atau panen nan panen jadi ini adalah evaluasi yang dilakukan pada Eagle ID one test ya yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya ya jadi nah saya bersama tim ini sempat melakukan simulasi juga terkait Eagle ID one ini dengan menggunakan metode FPP tujuannya dimula-mula itu adalah untuk mengsimulasikan perilaku aliran multifase lokal dan diskret yang terlibat dalam serangkaian proses perpindahan panas ya jadi dari hasil post-test analisis terkait dengan Eagle ID one ini ini diperoleh beberapa informasi yang yang berguna untuk bahan analisis kami yang pertama itu adalah terkait dengan temperatur pada saat dinding saluran dalamnya ini mulai meleleh mulai rusak gitu ya yaitu pada suhu 1625 Kelvin dan juga dapatkan informasi bahwa adanya bahwa heat flux ya heat flux pada dinding yang terjadinya kebocoran kelehan tersebut itu sangat tinggi ya yaitu sebesar 10,7 megawatt per meter per sebu ya dan juga di post-test analisis sebelumnya ini untuk di bagian simerter ini didapatkan informasi juga bahwa keberadaan dari steel steel disini adalah ini ya ya pembungkus dari pure pin ya dan juga dinding dari saluran dalam ya jadi itu bahan materialnya adalah steel seperti yang ya mungkin belum diinformasikan ya nanti itu memberikan kunci merupakan kunci dari terjadinya kerusakan atau terjadinya kebocoran ya di awal kejadian oke ya ya selanjutnya adalah dikatakan juga bahwa untuk untuk beradaan fuel crush ya kerak ya kerak dari fuel ini juga bisa menghalangi perpindahan panas pada dari pool ya ke kesaluran dalam tersebut oke dari data ini juga diinfok kita dapat informasi bahwa di awal-awal itu diberikan suatu nuklir heating ya dari awal hingga hingga pada detik ke 4,2 itu fuel ini itu mulai meleleh ya dan pada detik ke 4,9 itu terjadi mulai terjadi kerusakan pada dinding saluran dalam ya dari informasi ini adalah yang disampaikan disini adalah ini informasi dari eksperimen dan juga post-test analisis ya lalu selanjutnya ini gambaran ya yang dilakukan untuk di simertri ya mungkin saya skip saja ya disini terlihat ya yang tadi dimukakan bahwa di bagian terjadian kerusakan disini melupakan area dimana steel nya itu pool nya itu didominasi oleh material steel seperti itu ya oke nah disini selanjutnya sebentar oke untuk menyelidiki karakteristik ya perpindahan panas dari suatu material sebentar oke ya untuk menyelidiki karakteristik perpindahan panas dari material molten pool ke permukaan luar inner dark pool yang diamati dalam ID1 test ya kita akan menganalisis ya mekanisme perpindahan panas dengan beban thermal yang besar ke dinding saluran lalu terkait dengan pembentukan kerat bakar bakar dengan mempertimbangkan efek gaya apung sebagai konveksi alami seperti itu selanjutnya adalah terkait dengan analisis menggunakan FVP method dan ini adalah pemodelan kondisi dari Eagle ID1 jadi mungkin sebelumnya analisi dengan metode FVP ini terbagi menjadi dua jadi di permulaan itu kami mensimulasikan sudah dalam bentuk molten pool yang kedua itu ya dilanjutkan ya dengan mensimulasikan dari kondisi awal yaitu pada saat masih dalam FVP masih terbungkus oleh fading ya nah ini pemodelan untuk kondisi dari Eagle ID1 test ya jadi disini gambar ini memperlihatkan ya perubahan kemungkinan perubahan fase yang terjadi ya di antar permukaan material ya jadi misalnya disini untuk solid fuel ya fuel yang padat gitu ya dengan steel wall itu kemungkinan terjadi perubahan fasenya itu adalah disini tidak ada perubahan fase gitu ya perubahan fase untuk solid fuel sedangkan untuk liquid steel dengan steel wall steel wall ini merupakan solid steel ya ini ada yang mungkin terjadi itu adalah akan terjadi pelelehan atau pembekuan pembekuan dari material steel ya dan begitu pula untuk yang lainnya ya seperti itu jadi kita modalkan kita analisis kemungkinan-kemungkinannya lalu juga kita hitung ya dan ini adalah apa pembentukan dari keraknya ya ini adalah model matematiknya untuk pembentukan keraknya ini ini bagaimana dihitung koefisien perpindahan panas untuk suatu liquid fuel jadi dijelaskan di sini ya jadi bagaimana interaksinya juga kita kita amati ini ini yang sebelumnya ya mungkin nah jadi untuk pemodelan yang pertama itu kita buat seperti ini jadi kondisinya sudah dalam bentuk sudah molten mixture gitu ya jadi mixture sudah hubungan dari fuel molten ya dengan steel gitu ya jadi kalau yang 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 biru ini adalah bahan bakarnya yang yang kuningnya ini adalah steelnya gitu ya jadi kita mulai-mulai kita simulasikan seperti ini kita simulasikan dalam bentuk dalam waktu satu second simulasi dua dimensi ya dan apa jarak antara partikelnya itu murah-mulai adalah satu meter ya satu milimeter maksud saya lalu time state-nya itu adalah 10 milisecond dan kita disini menggunakan ini ya adiabatik ya batasan adiabatik jadi tidak ada kepimpinan panas dengan lingkungan yang luarnya nah ini adalah physical properties nya ya untuk uranium steiners dan sodium nah disini kita mengodalkan pada saat karena kita mengodalkan kondisi pada saat poolnya sudah tercampur ya jadi disini ada beberapa asumsi ya kita asumsikan bahwa poolnya ini terdiri dari liquid fuel solid fuel dan liquid steel seperti itu ya dan ini kita hitung ya dengan energi balance ya seperti ini misalnya ya jadi untuk temperatur solid fuel nya sebesar 1,750 kelvin berarti ya mass fraction nya itu sekitar 0,47 gitu ya jadi kita buat seperti ini dan ini adalah hasil dari efek dari fuel class nya ya disini kita bisa lihat kalau kita bandingkan ya temperatur lokal ini untuk yang simetri ini adalah analisis yang dilakukan sebelumnya ya untuk yang simulasi dengan menggunakan FVV ini adalah yang putih ya untuk kondisi pada saat dindingnya terkena ada keraknya gitu ya sedangkan untuk yang X ini itu pada saat dindingnya itu dia kontak dengan cairan pool nya jadi kita oke ini gambaran dari distribusi heat flux nya ya pada waktu 0,1 second 0,3 second 0,5 second sampai ke 0,7 second nah oh ya untuk yang simulasi yang pertama ini kita lakukan untuk 1 second maksudnya kenapa 1 second disini itu pada saat kondisi sudah Filipina sudah meleleh ya sampai terjadinya kebocoran dinding jadi kita mau melihat ini kurang dari 1 second jadi disini simulasinya hanya selama 1 second ya disini kita kami analisis ya terkait dengan distribusi dari heat flux ya untuk kondisi kontak dengan molten pool ya atau kontak dengan kerak bahan bakar tersebut dan ya kita melakukan beberapa parametrik simulasi ya dengan mengubah kolom traksi dari molten steel nya ya lalu kita analisis ya kecenderungannya disini ya sehingga kita ya disini ada banyak ya mulai dari bagaimana kondisi untuk apa pembentukan dari keraknya untuk bagian atas dan bagian bawah seperti itu ya ini bisa kita analisis dengan menggunakan FPP method lalu kita bandingkan dengan eksperimen dan juga ya post-test analisis sebelumnya ya dan ini juga kita lakukan simulasi untuk efek dari steel doplet size jadi kita buat untuk ukuran yang lebih besar apakah ini mempengaruhi atau tidak seperti itu ya simulasinya untuk dua dimensi oke saya rasa mungkin waktunya sudah sedikit lagi ya jadi mungkin saya langsung ke contoh simulasi yang kedua gitu ya itu adalah kita simulasikan masih dalam bentuk ini saya tidak melakukan simulasi oleh saya sendiri ya tapi ini diteruskan oleh masih tim dari profesor saya waktu S3 dulu ya jadi diteruskan kembali ya untuk simulasi dari view pinnya ini ya jadi start dari bentuknya seperti ini lalu nah untuk ini karena ini simulasinya dilakukan selama 6 second ya jadi mulai dari awal diberikan ini power diberikan heat nuclear heating ya ini akan naik terus ya sampai sekitar waktu 4,2 itu nanti akan mulai meleleh nah ini gambaran dari hasil simulasi dengan menggunakan finite column particle method ini ya Anda bisa lihat untuk pada saat 3,4 3 second ini sudah mulai terbentuk molten fuel ya molten mixture ini tinggal disini sudah pada pin yang bagian dalam sudah mulai paddingnya mulai meleleh sehingga pada saat posisi 4,2 ini sudah seperti ini ya 4,38 ini sudah terbentuk molten pool ya disini dianalisis ya dan kita bisa lihat pembentukan pilkas nah ini untuk perhitungannya ini sama ya kayaknya modeling untuk simulasinya ini dimulai dari filter lalu disini kita amati kita analisis ya kita bandingkan dengan hasil eksperimen ya dalam arah aksial ini untuk pada ketinggian sekitar kurang dari ya sekitar berapa ini 10 milimeter ya ini suhunya adalah sekitar seribu lebih dari seribu ya ini kita bandingkan dengan suhu pada saat waktu tertentu ya ternyata suhu pada saat waktu 4,86 ini memiliki kemiripan dengan hasil eksperimen ya jadi kita bisa dari sini kita bisa tahu bahwa ya data eksperimen ini kan didapat pada saat kondisi dindingnya itu sudah mulai mulai meleleh ya sudah mulai kerusakan gitu ya jadi disini kita bisa dapat informasi bahwa kerusakan itu terjadi pada saat ada detik ke 4,86 gitu ya ya ini mirip dengan pembahasan dari post-test analisis yang sebelumnya nah kalau ini ini adalah gambaran untuk heat flux nya kita bisa lihat untuk di kondisi awal ya pada saat 4,38 second ya di disini kita bisa lihat bahwa heat flux nya sangat tinggi sekali ya itu mencapai lebih dari 10 megawatt per meter persegi ya ini sesuai juga ya dengan yang disampaikan di post-test analisis sebelumnya ya bahwa heat flux nya itu bisa mencapai lebih dari 10 megawatt per meter persegi ya namun karena ada perubahan fasa ya yang tadinya ini jadi disini terjadi pengurangan ya disini pengurangan besaran heat flux nya nah ini disini ya gambaran untuk volume fraction nya ya dalam arah aksial masih ya kita amati untuk solid fuel pada pada detik pada detik pada permulaan terbentuknya molten fuel dan ini pada kondisi 4,7 ya pada kondisi dinding dinding salurnya mulai mulai rusak gitu ya ini kita lihat pada awal-awal terlelehan bahan bakar ini kita bisa lihat bahwa ya untuk di area ya ini sekitar 100 mm ya ini didominasi oleh liquid ya liquid fuel dan liquid steel disini ya liquid oh sorry maksudnya liquid fuel dan solid fuel ya liquid fuel dan solid fuel nah dan disini berlindungan waktu ya pada saat terjadi pelelehan ternyata disini didominasi oleh liquid fuel ya jadi dari hasil simulasi yang ini ini bisa kita tepaskan informasi bahwa yang menyebabkan terjadinya kerusakan dinding saluran dalam ya sehingga terjadinya apa ya sehingga bahan bakar yang meleleh itu terbuang ke sana dengan cepat itu karena adanya pengaruh dari nuklir heating ini dan ini yang terakhir ini merupakan gambaran ya untuk ya di posisi ketinggian tadi ya sekitar 114 yang terjadinya kerusakan ini di sini kita bisa lihat ya untuk skala yang di kisi kiri ini untuk pembentukan keraknya sedangkan di skala yang kanan ini adalah volume fractionnya ya untuk garis yang tegas itu adalah ketebalan keraknya sedangkan yang titik-titik ini adalah volume fraction untuk liquid fuelnya dan yang titik-titik ini ya yang agak jarang ini itu adalah untuk liquid steelnya ya jadi pada pada saat terjadinya kebocoran ini pada ketinggian 114 milimeter ini ini kita bisa lihat ya ini waktu ya pada saat waktunya di sini ini kita bisa lihat ini didominasi oleh liquid fuel ya liquid fuel sebentar ya didominasi oleh liquid fuel dan di sini juga terbentuk suatu kerak ya dengan ketinggian sekitar 4 dengan ketebalan sekitar 4 oh volume fraction ya ini dengan ketebalan sekitar sebesar 0,9 ya nah di sini juga hal yang sama bisa kita amati pada ketinggian 200 milimeter di sini ya mungkin itu untuk keparan dari saya untuk hari ini terima kasih saya salahkan untuk sesi selanjutnya kepada moderator baik baik terima kasih Ibu Nur Asia atas presentasinya sekarang kita ada sesi tanya-jawab nah kepada Bapak Ibu peserta seminar if silahkan apabila ada pertanyaan dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau juga dapat bertanya langsung kepada materi kita Ibu Nur Asia silahkan Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa Pak Siddiq Bermana baik silahkan Pak Siddiq dapat langsung bertanya Pak ya terima kasih Ibu Nur suara saya terdengar ya ya terdengar Pak terdengar Pak tercampur dengan Adan oke pertanyaan pertama ini volume fraction-nya itu tiga tiga komponen Bu ya untuk yang ini ya tadi di slide jadi view struktur dengan yang ini Pak ini kalau dijumlahin 100 ya atau gimana saya belum ini upper view ya mungkin mohon di kompilmasi lagi terkait dengan volume fraction molten steel-nya itu terhadap keseluruhannya Pak itu yang pertama yang kedua ini yang faktor yang mempengaruhi pemercepat terjadinya molten itu apa saja Bu dari hasil penelitiannya lalu yang yang kedua maaf tadi apa ya atau mungkin yang kedua pertanyaannya sudah ditangkap Bu ya yang kedua maaf yang mempercepat terjadinya proses molten di apa tadi steel ya proses apa ya Pak maksudnya lalu kemudian yang ketiga kalau ini kan ada aksial sama ketebalan Bu ya ya ketebalan dari kerak ya keraknya kalau tadi di hasil itu ada aksial itu ada berapa persen apa berapa persen apa jadi tergantung dari arah aksialnya untuk hasil yang mana ya Pak maaf ini jadi untuk hasil yang mana ya Pak ini kan ada dua simulasi yang satu sudah dalam bentuk molten fuel pencampuran ini ya molten bahan bakar dengan steel dan yang kedua itu adalah kondisi seperti ini yang yang ditanyakan yang bagianannya maaf oke ini disini kalau yang full molten dimana Bu oh iya oke ini pada menit keberapa eh pada detik keberapa dia Bu udah mulai terjadi molten tuh pada detik 4,2 4,2 second oh tandanya mulai ada bentar ini tuh warnanya liquid solid SS oh jadi 4,2 detik itu udah mulai ya ya sudah mulai tapi yang molten poolnya itu ya mungkin secara keseluruhannya di 4,38 ya kalau sampai poolnya seluruhnya itu dia jebri gitu berapa jadi molten itu di sekitar 5 oh saya rasa ini di 4,7 juga sudah sudah semuanya ya Pak karena memang untuk yang bagian yang putih ini tidak ada tidak diberikan ini ya tidak diberikan nuclear heating jadi berbeda dengan yang di luar yang diamati kalau tadi fluxnya itu yang paling gede di area mana Bu di area sini Pak di ketinggian ini axial yang ini ya Pak ya di ketinggian sekitar 114 kalau 0 itu berarti dia dari pusat ya dari bawah sini ya Pak oh dari bawah ya iya itu solid SS solid oke jadi di 110 boleh ada kritika di fluxnya relatif paling tinggi gitu ya iya itu pun di awal ini apa ya di awal terbentuknya molten fuel pada detik ke 4,38 second nah kalau untuk mencegah terjadinya ini saran Ibu apa aja Maksudnya untuk memperlambat ataupun mencegah adanya molten yang cepat kebalan atau digerakit seperti apa Bu kalau dari hasil analisis dengan FVV metode ini penyebab tingginya heat plug ini kan pada saat disini ini karena yang mendominasi kan disini adalah liquid fuel yang mana disini diberikan nuclear heating power power density jadi mungkin untuk mengurangi powernya nuclear heating mungkin dikurangi kalau lebih kecil mungkin tidak akan menghasilkan heat plug yang lebih besar seperti ini jadi memang dari hasil analisis kami dengan menggunakan FVV metode memang kami analisis ini kenapa yang menyebabkan heat plug nya sangat tinggi sekali ternyata pada waktu 4,3 second ini di posisi yang yang sama ini materialnya itu didominasi oleh liquid oleh bahan bakarnya sedangkan kita tahu bahwa bahan bakarnya di ketinggian ini ini diberikan nuclear heating yang tidak diberikan nuclear heating hanya di bagian bawahnya saja seperti itu jadi penyebab heat fluxnya dari situ walaupun memang dari material steelnya sendiri karena thermal konektifitasnya tinggi juga bisa mendukung juga meng-enhance juga perpindahan panas yang cukup tinggi seperti itu satu lagi boleh yang temperatur perbedaan temperatur itu dari sampai 1600 perbedaan temperatur untuk ya jadi hit apa molten itu kan kenaikan temperatur nah itu ada yang equilibrium sampai berapa 1400 atau berapa di slide berapa saya lupa lihat atas yang ini temperatur oh ini yang perbedaan temperatur untuk jadi sebenarnya dalam eksperimen didapatkan informasi bahwa kerusakan pada saat dinding mulai terjadi kebocoran itu suhunya adalah ketika mencapai 1625 kelvin jadi ini menjadikan salah satu parameter buat kami untuk ini ya jadi pada saat ini stainless steel baru setelah itu mengalami penurunan integritinya ketika sudah mencapai 1625 ini ya terima kasih bu ya sama-sama mungkin satu hal tadi yang Pak Sidik tanyakan di awal terkait dengan volume fraction ini jadi ini memang disini kami bagi menjadi dua area tadi tidak saya jelaskan dengan detail jadi area bagian full bagian atas dan full bagian bawah untuk bagian atas ini kita ubah-ubah untuk volume fraction untuk mulai dari volume fraction dari molten steel itu 33% dan berarti artinya untuk sisanya itu di volume fraction untuk fuel nya jadi ini hanya untuk bagian atasnya saja sedangkan ini untuk bagian bawah seperti itu jadi volume fraction untuk molten steel untuk bagian bawah 21% nah ini sedangkan yang 30% yang di bagian tengah itu adalah area fraction untuk kontak antara molten steel dan wall nya jadi kita juga mendesain bagaimana supaya molten steel yang kontak dengan dinding wall nya itu hanya 33% saja jadi ini ya seperti itu jadi ya sisanya ya berarti tidak kontak ya berarti sebesar 67% itu tidak molten steel nya tidak kontak dengan dinding wall nya begitu pula dengan untuk apa volume fraksi dari mountain fuel nya itu kalau untuk yang kasus yang A yang case A ini berarti 67% untuk bagian yang atas seperti itu Pak jadi bukan tidak terkait untuk ketiga baik mohon maaf Mas Yidik dan Bu Nur Norsia ini sepertinya kan ketua waktu tidak bisa dilanjutkan harus disudahi mungkin Mas Yidik dan Ibu Nur Norsia nanti bisa bersekusi langsung di akhir acara ini atau di luar acara ini ya baik mohon maaf sekali Bu Nur Norsia dan Pak Sidik anak terbatas waktu Baik Bu Nur Norsia terima kasih atas papan yang disampaikan saya mewakili fisika ITB mengucapkan terima kasih pada Ibu Norsia atas kesempatan yang diberikan saya mohon maaf atas segala keurangan sampai bertemu lagi di seminar fisika yang berikutnya kita akan tutup seminar di siang hari ini terima kasih sekali lagi selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam